Melodi, ritma, harmoni, bentuk, ini semua adalah unsur-unsur yang penting. Nah, ritma yang merangsang kevitalan dari kedagingan dan nafsu, itu tidak bisa dipakai. Dan nada dan melodi yang tidak menenangkan jiwa, tidak menggairakan rohani, tidak bisa dipakai. Semua musik yang baik itu, selain teksnya biblical, adalah sesuainya teks dan dengan melodi yang menggairakan. Lift up the spirit. Di dalam 10 kota yang saya pimpin kebangunan rohani KKR Natal ini tahun, saya terus memakai... Ini satu oktav. Handel mengerti di tempat paling tinggi, mulia bagi Allah, di bumi sejahtera untuk manusia. Ini dua kaliman berdasar natal. Jadi, manusia ke atas tak mungkin, tapi dari Tuhan anugerah turun mungkin. Maka Handel menulis ini, jadi anugerah dengan... Dunia Gemar. Kalau kita tidak pakai lagu itu, dengan teks yang sama, kita bikin... Dunia Gemar... Kristus datang. Boleh juga kan? Boleh juga kan? Tapi itu adalah musik lebih biblical, karena anugerah turun dari Tuhan. Indah kan? Hal-hal nyanyi. Coba nambuh. Suci-suci-suci. Tom-tom tim-tim tom-tom. Sekarang denger ya. Waktu di anugerah, suci-suci semua. Dengar. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Sekali lagi denger. Bassnya bagaimana dibandingkan dengan supranun. Coba. Nah, sudah. Berhenti ya. Berhenti. Lalu, tom-tom tim-tim tom. Yang satu, tom-tom apa? Tom-tom tom. Mulai dari do ya. Pisanya menjadi so sama so ya. Do ini unison ya. Sama ya. Tapi setelah kalimat itu selesai, satu di langit, satu di bumi. Coba. Sekali lagi. Apa itu artinya? Waktu saya menyembah, Oh Tuhan yang mahasuci. Begitu suci. 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 Kita sudah meningkat kepada berbakti kebetulan di situ. Dan kita sadar. Kita begitu rendah di bumi. Lagu kayak begini tidak dipakai. Lalu kita bikin sendiri. Suci. 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 Nah, itulah. Musik yang sekarang dipakai. Seenak-enak mungkin. Kelihatan enak. Kalau nyanyi di sini. Aduh, seneng loh. Lohnya itu yang kurang musik loh. Saya bilang. Karena. Musik yang agung ada dalilnya. Saya kira Billy mengerti. Lebih banyak dari saya. Tapi ekspresi. Saya lebih hebat dari dia. Jadi saya ngomong begini. Langsung mengerti. Betul enak. Itu musik yang agung. Itu ada dalilnya. Bukan tidak apa. Handel menulis. The crooked Straight. Waktu Handel tulis. The crooked straight. Coba. Tahu enak. Itu. Coba akornya. The crooked Dengar ya. Waktu. Kruk. Dia punya akornya. Sangat jalan. Analyze score. Kenapa? And the glory. The glory of the Lord. Tiga pukulan. Kenapa? Itu kemuliaan ala. Ala terhitunggal. Maka pakai tiga. Waktu. Bah. Membikin. Is it me? Is it me? Is it me? Is it me? Is it bilang. Ada antara satu kamu. Melawan aku. Menjual aku. Apakah itu saya? Apakah itu saya? Berapa kali? Sebelas. Karena apa? Yudas tidak berani tanya. Setelah selesai sebelas. Baru Yudas itu. Apakah itu saya guru? Bukan Tuhan. Karena dia tidak pernah ngaku Yesus Tuhan. Cuma guru tau. Jadi Bach menulis itu. Sebelas kali. Bukan dua belas. Dia begitu tepat mengerti firman. Firman maksudkan musik. Dan musik itu begitu bertanggung jawab. Sekarang yang baik-baik dikujangkan. Puntung rokok yang dimakan-makan. Mengapa patung pedung sengit. Melawan musik-musik yang jelek. Memang you give the best to the Lord. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Patutlah Tuhan mendapat yang terbaik. Kalau patut kenapa kasih puntung rokok sama dia. Maka kita mendirikan oratorius. Bikin konsep. Bukan supaya kita terkenal. Tapi kita membawa seluruh bangsa. Seluruh generasi ini. Kembali kepada musik yang benar. Seperti kita mendirikan sekolah teologi reform. Kembalikan firman yang benar. Firman yang paling baik. Filsafat yang paling baik. Musik yang paling baik. Seni yang paling baik. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya mandat budaya. Jadi jangan kira Stephen Tong kerja segala sesuatu. Untuk menyonjokkan diri. No. Tuhan berani. Tuhan saya berani minta Tuhan. Hukum saya mati. Kalau motivasi itu dari saya. Tapi saya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu adalah. Sasan reform theology. Solidio gloria. Orang seperti Bach. Lutut. Sebelum bikin kentata. Lutut minta tolong Tuhan. Sudah tulis. Selesai. Solidio gloria. Johan sepas jembah. Mari kita koreksi diri. Musik biblikal ada gak? Ada. Silent night. Siapa bisa lulus sekolah musik. Gelar dokter 50. Bikin lagu natal lebih indah dari itu. Coba kasih saya lihat. Gak mungkin. Itu adalah inspirasi. Luar biasa. Sekarang cerama musik ya. Sudah saya geletakan pertanyaan lain dulu. Ada seorang tulis syair. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Terus nangis. Tapi syair ini bagus. Dibikin musik ya. Dia kirim kepada seorang komponis yang besar. Komponis besar. Bergelar doktor. Yang terkenal hidungnya. Oh syair ini kayak sembarangan corek-corek. Langsung jadi lagunya. Tapi dia juga kirim syair yang. Kepada seorang musikus yang cinta Tuhan. Tapi orang sederhana. Lalu akhirnya dua lagu yang sudah jadi. Kembali kepada dia. Dia melihat. Justru penggubah yang besar. Yang akademis yang hebat. Lagunya biasa sekali. Tapi yang orang Kristen biasa. Yang mengerti musik dan cinta Tuhan. Dia tulis lagu dengan. Melodi yang gak pernah ada pada dulu. Apa itu? Lagu apa? Kalau you bikin lagu bisa ada bikin. Mi, 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 mi. Super Mi atau apa itu? Tapi waktu dinyali selesai baru tahu. Wah, komin. Ini, 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 namnenin. Nam, 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 nam. Oh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Satu, the depth of the relationship with God. The depth of the constraint of love of Jesus Christ. The depth of the walk together with Holy Spirit. Akhirnya firman Tuhan. Cinta kasih dan perasaan semua dengan teologi yang benar jadi satu. Sudara-sudara, semua lagu Kristen yang paling bermutu. Tidak mungkin dihapus dari sejarah. Dan orang Kristen yang cuma mengerti doktlin reform. Tidak mengerti musik Kristen. Itu seperti Martin Duda mengatakan. Rugi besar. Kalau saya usah kerja mati-matian utuh yang terbaik. Dengan motivasi. Kalau tidak diindahkan, ya sudah. Tidak usah. Dan saya akan mengetat. Memperkembangkan apresiasi musik. Dengan bikin konser lebih banyak. Bikin perpustakaan musik. Dengan ceramah musik. Kita garep dulu Indonesia. Untuk beberapa tahun dulu. Lalu bikin satu set. Lagu-lagu. Oratorio. Secret songs. Hymnong. Yang betul-betul menjadi berkat. Ini semua adalah mengenai musik kerja.